Jajaran kepolisian berhasil menemukan Angeline, bocah 9 tahun yang telah menghilang sejak 16 Mei lalu. Angeline ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, terkubur di bagian belakang pekarangan rumahnya. 7 orang ditahan terkait tewasnya Angeline. Tim gabungan dari Poresta dan Polda Bali melakukan penyisiran di rumah Angeline sekitar pukul 11.30 Wita setelah mendapat arahan Kapolda Bali Irjen Polroni F. Sompi. Dari hasil penyisiran di lokasi, akhirnya tim gabungan berhasil menemukan jenazah Angeline di belakang rumah dekat pohon pisang yang dikubur sedalam setengah meter dan dibungkus dengan menggunakan kain. Setelah menemukan jenazah Angeline, polisi juga mengamankan seorang satpam Dewa Ketutrake dan dua penghuni kos. Dari hasil pemeriksaan, polisi akhirnya mengamankan mereka berada di lokasi kejadian, yaitu Margaret, Ibu Angkat Angeline, Christina, anak kandung Margaret, Dewa Ketutrake, Satpam, Agustinus Taeng, Susiana, dan Rahmat. Selain menahan orang tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu buah sekop, cangkul, dan serutas tali plastik yang digunakan menjerat leher korban. Saat ini korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Sangla untuk autopsi. Sampai saat ini polisi masih melakukan olah TKP untuk pengembangan lebih lanjut. Pemirsa dapat kami laporkan dari tempat kejadian perkara, Angeline Bocah usia 9 tahun yang dilaporkan hilang 24 hari yang lalu telah diketemukan dalam keadaan tidak bernyawa, tepatnya di belakang rumahnya, di mana kepolisian yang merasa tidak puas atas olah TKP sebelumnya, kembali melakukan olah TKP hingga menyisir seluruh bagian rumah, di mana pada belakang rumah kepolisian mencurigai adanya bekas galian yang diatasnya terdapat tumpukan sampah. Sehingga kepolisian berupaya menggali bekas galian tersebut dan menemukan mayat Angeline di dalamnya, dalam posisi meringkuk yang dibungkus dengan kain putih, selimut dan juga lengkap dengan boneka berbinya. Pemirsa Kapolda tadi setelah mendapat kabar penemuan mayat ini langsung meluncur ke TKP untuk memastikan apakah mayat tersebut benar-benar mayat dari Angeline. Dan menurut Kapolda saat ini telah ditangkap tujuh orang untuk dimintai keterangan namun belum dipastikan apakah akan menjadi tersangka. Tujuh orang tersebut diantaranya adalah ibu angkat Angeline, saudara angkat Angeline, pembantu rumah tangga di rumah tersebut dan juga dua orang anak kos. Dimana saat ini mayat tersebut sudah dibawa ke rumah sakit sanggla untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian dari Angeline. Dan selanjutnya pihak kepolisian akan mengorek keterangan dari tujuh orang saksi yang telah ditangkap tadi. Penemuan mayat ini pemirsa membuat masyarakat sekitar menjadi geger dan berbondong-bondong ingin melihat rumah TKP kejadian yang sudah diberi garis polisi. Temeliputan balik.